Sampai jumpa di video selanjutnya Memasuki era adaptasi kebiasaan baru di mana kerumunan orang sudah diperbolehkan termasuk ibadah sholat idul adha menjadi kekhawatiran dalam penyebaran virus COVID-19 yang hingga kini masih menjadi pandemi Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan ibadah sholat idul adha harus disertai dengan menjaga protokol kesehatan Selain dalam kegiatan sholat, kegiatan ibadah kurban pun harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dari mulai proses penyembelian hingga pendistribusian daging kurban sehingga tidak menimbulkan kerumunan orang di satu tempat Timbawannya terkait dengan dua hal ya, pelaksanaan idul adha dan pelaksanaan ibadah kurban itu harus tetap menjaga protokol kesehatan menambahnya pada saat pelaksanaan ibadah kurban itu harus tetap menjaga dari mulai proses penyembelian, kemudian pengulitan, pengemasan sampai pengatribusian pusat akan untuk tidak ada kesemulan di seluruh dan distribusi daging kurban itu dikirim ke masyarakat bukan masyarakat yang terkumpul, tetapi panitia yang mengirimkan mustahik ditambahkannya kemenang jabar menghimbau kepada panitia kurban agar mendatangi satu persatu mustahik penerima daging kurban sehingga proses pendistribusian daging kurban dapat berjalan lancar tanpa ada kekhawatiran munculnya kerumunan orang yang rentan akan penyebaran virus COVID-19